Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kevin, Nyerbe 2210191037 dari 2D4 TNI Computer B. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya tentang Temperatur Monitoring Device di Matapulia Workshop System Analog. Oke, langsung saja. Nah, di sini terdapat beberapa soal yang harus kita kerjakan ya. Pertama, buatlah rangkaian penguat agar DOD L35 dapat berhubung jadi 3,0 sampai 3,3B. Gambar dan jelaskan. Di sini sebelumnya kita akan menggunakan tiga rumus. Yang pertama, resolusi ADC per sistem voltage sama dengan ADC reading per voltage analog. Lalu yang kedua, AV sama dengan VAT per VIN. Lalu yang ketiga, VOT sama dengan 10 milifort per derajat celsius kebalik T. Nah, di sini adalah coding yang akan kita gunakan nanti. Langsung saja. Di sini adalah gambar rangkaian penguat yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan LM74 ya. Nah, sebelumnya kita menggunakan LM74, kita itu harus tahu berapa output maksimal dari LM35. Nah, setelah itu resistor dari rangkaian tersebut dapat diubah supaya menunjukkan perbandingan yang sesuai. Maka dapat memasukkan output 3V ya. Seperti di gambar seperti ini. Karena maksimal outputnya itu 1,5V. Maka untuk menjadi 3V itu perlu dikalikan 2. Nah, di sini kita menggunakan non-inverting amplifier ya. Rumusnya seperti berikut. Seperti yang saya bilang tadi, AV9V out per VIN. Nah, di sini kita bisa lihat monitoring yang tertampil yang akan kita gunakan nantinya. Lalu kita ke nomor 2. Rubah kembali data ADC yang terbaca menjadi nilai tegangan LM741. Di sini untuk mengonfirmkan nilai ADC buat tegangan LM741, kita harus tahu V-Ref-nya dan resolusi ADC. Rumusnya atau sintaksnya kita bisa jalankan ini. Setelah sekalian, slash component, slash csv tool, slash v underscore py. Lalu setelah keluar, terdapat 1107 milipot. Terus kita masukkan ke sini. Resolusi ADC per system voltage sama dengan ADC reading per voltage analog. Kenapa ADC-nya 2661? Seperti yang di sini ya. Kita ambil yang paling bawah, 2661. Setelah dihitung, hasilnya 719. Nah, tapi kenapa kok? Di sini bukan 719, tapi 705. Jadi memang dalam praktikum ini itu banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai antara teori dan praktek. Itu semua diapetkan oleh faktor internal dan eksternal. Seperti kualitas dari komponen yang digunakan, lalu bagaimana cara kita menempel jumper dan kesalahan praktekan lainnya. Lanjut. Di sini rupa kembali nilai tegangan LM741 menjadi nilai tegangan LM35. Nah, untuk tegangan 741 ke LM35, kita menggunakan AV semangat Vout ber-Vin. Kita dapatkan 1,5 volt. lalu kita ke nomor 4. Rupa nilai tegangan LM35 menjadi suhu trukur. Di sini bagaimana cara kita dapat biar suhunya. Kita gunakan rumus Vout sama dengan 10 milivolt berderajat seksius di kali T. Yang hasilnya adalah 1,5 volt. Seperti itu saja, langsung. Nomor 5. Di sini nggak ada nomor 5-nya. Langsung ke nomor 6. Jadikan nilai suhu trukur LM35 menjadi input untuk albaik masyederhana. Jika di atas 30 derajat, maka lednya merah. Jika di antara 25 sampai 30, maka lednya warna hijau. Jika di bawah 25 derajat, maka lednya warna biru. Di sini ada potongan kodingan dari kodingan yang di atas tadi. Kita masukkan. Kalau jelasinnya lewat sini saja. Di sini kita bisa lihat if temperatur kurang dari 25, kita set pin red sama dengan 0. Pertama kita deklarasikan dulu ya pin red-nya. Ini di sini. Pin red-nya 5, lalu saya define pin green-nya di 18, lalu saya define pin bluenya di 19. Kembali lagi. jika kurang dari 25, maka yang high atau yang 1 atau yang nyala adalah pin blue. Lalu jika else if temperatur kurang dari 30, yang nyala adalah pin green. Lalu else yang tadi di atas 30, yang nyala adalah pin red. tampilkan data ADC, nilai tegangan LM741, nilai tegangan LM35, nilai seluruh, dan kondisi LED RGD. Di sini saya ambil dulu es batunya. karena di sini saya sudah kembali. Sebelumnya ini dia menyala, karena sebelum saya record ini sudah saya flash. atau saya monitor. Langsung saja di sini, karena sudah saya build, kita bisa monitor. Kita control shift P, lalu kita monitor your device. lihat di sini agak berlag ya. Bisa ditunggu sebentar. Oke, dikarenakan monitor yang terlalu lama tadi. Jadi ini saya percepat ya. Lalu di sini saya sudah taruh es batu. dengan saya masukkan plastik. Di sini bisa terlihat, di alatnya biru. Lalu suhunya, ini kok naik lagi. Jadi tunggu. Karena memang LM35 ini sangat sensitif. Lalu LM35 yang saya beli ini memiliki integritas yang kurang baik. lalu saya kasih ini solder yang sudah panas. Saya letakkan depan LM35-nya. selamat menikmati. Nah, bisa kita lihat. LED-nya berwarna merah. Dan suhunya naik. Sekali lagi ini dia turun. karena memang LM35 yang saya beli ini sudah agak error. Karena sudah saya cobain berkali-kali. Jadi agak error dan memang memiliki integritas yang kurang. oke. Oke. Mohon maaf sebelumnya. Jadi di percobaan yang sebelumnya barusan ini terdapat jumper. terdapat jumper yang tidak nyambung ya. Sehingga dia tidak jelas. Di sini saya kasih solder panas. dia berwarna merah. Lalu di sini saya kasih es batu di dalam plastik. Dia berwarna biru. Jadi saya mau maaf sekali lagi. Yang sebelumnya itu jumpernya ada yang lepas ya. Jadi dia agak tidak jelas. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih.